Intro Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Intro Pasca jebolnya pagar tembok lapas kelas 2A Jambi Para pekerja masih melakukan proses pembangunan pagar pengaman sementara Sepanjang 16 meter untuk menggantikan pagar tembok lapas yang jebol Karena tidak mampu mendahan luapan air akibat banjir Yang terjadi pada Rabu duni hari kemarin Petugas keambaran gabungan TNI dan Polri juga masih tampak berjaga di lokasi tersebut Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Sampai saat ini data dari Kanwil Kemengkum Hamjami Ada sebanyak 44 orang dapi yang kabur atau tidak terdata Berhasilkan absen per blok di dalam lapas 27 diantaranya sudah berhasil diamankan Yaitu 18 orang dapi ditangkap 9 orang menyerahkan diri sementara 17 orang lainnya masih burodan Dari jumlah 44 napi yang kabur itu Di semua blok berada di semua blok Yang jelas dari blok tipikor gak ada Itu dah terakhir Pak ya? Ya udah itu dah terakhir terkini itu Dari barusan tadi menyerahkan diri satu lagi Dari berapa blok itu Pak? Berapa blok ya yang jelas Hampir semua tapi kecuali dari blok tipikor gak ada Untuk mempermudah pencarian Kiri Kanwil Kemengkum Hamjami Provinsi Jambi telah merilis sejumlah foto Yang masuk dalam daftar DPO tersebut Karena kabaran telah berasur pulih 60 darah pidana wanita Yang sebelumnya dipindahkan ke rutan imigrasi Jambi Kiri telah masuk kembali ke dalam lapas kelah 2 Jambi Jambi telah berasur pulih 60 darah pidana wanita